Intro Halo Smart Investor, welcome to Option Selling TV by LH Fingroup. Perkenalan, nama saya Johanus Gunadi. Nah, ini adalah edisi pertama daripada Option Selling TV. Jadi, kedepannya kita akan memberikan Anda channel-channel menarik di Option Selling TV setiap satu bulannya. So, topik kita bulan ini adalah masalah Komodity of the Month. Di bulan Maret ini, LH bersama tim analisanya kita sudah menentukan bahwa komoditi yang terbaik untuk di bulan Maret adalah komoditi gandum atau wheat. Nah, seperti Bapak-Ibu bisa lihat di sini, bahwa harga gandum atau wheat saat ini berada di level 483 dolar per basel. Nah, jika Anda mengikuti harga wheat akhir-akhir ini, seperti Anda bisa lihat di chart ini, bahwa ada penurunan yang drastis dari harga 520 sampai 483 dolar per baselnya, kurang lebih hampir 10%. Nah, yang dapat menjelaskan kenapa harga wheat akhir-akhir ini bisa turun secara drastis, itu simple Bapak-Ibu, bahwa ekspor di US, seperti Anda bisa lihat di sini, adalah mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi, ekspor gandum ke pasar global, dia turun sampai 131 milion tons. Dibandingkan dengan rata-ratanya di periode yang lalu, bulan-bulan lalu, adalah kita melihat angkanya sekitar 500 juta ton. So, Bapak-Ibu, jika ekspor di negara US untuk pasar global drop sangat drastis, maka yang kita tahu adalah apa? Suplai atau persediaan stok dalam negeri, itu tentunya sekarang sangat banyak sekali. Itulah yang menyebabkan harga wheat akhir-akhir ini turun drastis. Nah, ada fakta lain Bapak-Ibu, seperti yang Anda bisa lihat di sini, karena penurunan harga wheat di US turun sangat drastis, maka Anda bisa lihat harga wheat di mata dunia untuk negara US sekarang sudah turun ke 240 dolar per ton. Dibandingkan yang ada di Argentina ataupun European, harga wheat di US sudah tergolong paling murah. Hal ini menyebabkan harga wheat di US ini bisa bersaing dan menarik perhatian para importer untuk mengambil gandum dari negara US. So, ini adalah sesuatu yang sifatnya bulis yang menyebabkan ke depannya demand akan wheat di negara US tentunya bisa naik. Dan ekonomi 101, di saat demandnya nanti mulai naik, kita percaya harga wheat akan kembali naik. Selain itu, ada fundamental data yang paling core, yaitu paling inti, masalah production dan consumption. Seperti yang Anda bisa lihat, production tahun ini di US, wheat itu hanya Rp603.000.000 saja. Dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, produksi tahun ini tergolong sedikit lebih rendah. Oke, so Bapak-Ibu yang kita percaya adalah, jika supply atau produksi tahun ini lebih rendah, maka kita percaya harga rata-rata wheat untuk tahun 2019 tentunya sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Apalagi kita bisa lihat consumption-nya cukup tinggi, bahkan melebihi production-nya. So guys, you know all this fact, fakta-fakta ini Anda sudah tahu semua. So, what's the trading plan? Nah, Anda bisa lihat di sini, untuk bulan Maret, option selling TV, kita ada peak commodity of the month wheat, itu dengan melakukan transaksi option selling put. Kita memilih strike yang sangat aman, Rp440.000.000, sehingga 60 hari ke depan Anda semua dan saya, kita semua bisa tidur dengannya. Nah, margin atau yang diminta oleh broker, margin itu bahasa Indonesia adalah uang jaminan, itu sebesar Rp2.000.000. Dan jika Anda melakukan transaksi sell option, jual asuransi, Anda bisa mendapatkan premi kurang lebih Rp225.000.000. Nah, tentunya return of investasi Anda rata-rata per bulan bisa mencapai 5% lebih. Dan Anda bisa mendapatkan profit ini dengan aman. So, this is option selling. So, get your premium now and I'll see you next month. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!